Iri dan dengki selalu menghiasi insan yang sedang jatuh cinta. Dalam percintaan Wulan dan Joko, ada saja gadis yang iri padanya. Berbagai cara dilakukan untuk merusak kebahagiaan mereka. Pada momen pasar malam, di mana Wulan dan Joko melepas rindu di setiap hiburan yang tersedia. Raquel selalu menjadi bayang-bayang yang buruk buat Wulan. Terutama saat permainan Biang Lala, hampir saja Wulan terjatuh, dan Wulan terselamatkan oleh Joko. Lain halnya juga dengan percintaan Indro dan Loli yang rusak karena Ria. Begitu juga dengan Santi yang hubungan percintaannya dengan Roni mulai terganggu karena permainan tong setan. Sedikit bocoran untuk episode berikutnya, di mana Joko dan Wulan berencana akan membuat videoklip, yang mana ide pembuatan videoklip tersebut sebenarnya idenya Raquel, tetapi Pak Surya sebagai penyandang dana lebih mendukung Wulan dan Joko sebagai model utamanya. Hal ini membuat Raquel marah besar. Lantas trik apakah yang dilakukan Raquel untuk menghancurkan Wulan? Untuk tahu jawabannya, silakan saksikan terus sinetron dari jendela SMP, hanya di SCTV. Terima kasih telah menonton!